Halo semua selamat datang di channel ini channelnya para tenaga honorer dan P3K Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendaguran Aparatur Negara Yang dianggap menyelamatkan para tenaga honorer khususnya honorer kedua Apa saja kebijakan itu silahkan ditonton secara lengkap video ini Agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini silahkan ditonton terlebih dahulu Dan jika memang perlu untuk di subscribe silahkan di subscribe Agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update informasi terbaru Seputar tenaga honorer P3K dan Aparatur Sipil Negara Rekan-rekan sekalian Menteri Pendaguran Aparatur Negara Bapak Soranas telah mengeluarkan kebijakan yang Memang diyakini menyelamatkan para tenaga honorer khususnya honorer kategori 2 Kebijakan berupa keputusan Menteri Pendaguran Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 571 Tahun 2023 Tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 Ternyata memang membuat banyak tenaga honorer itu dapat dinyatakan lulus Itu Dewan Pembina Forum Honorer Kedua Tenaga TNS Administrasi Indonesia Nurbaipi Menyebutkan kegembirannya setelah hasil tes P3K untuk kategori honorer teknis tahun 2022 Diumumkan oleh pemerintah Ternyata memang dari hasil tes tersebut banyak tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus Itu yang di Kondisi yang ada di saat ini Dengan adanya Reformulasi Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendaguran Aparatur Negara Dan memang kebijakan itu setidaknya bisa memberikan Sedikit Angin segar kepada para tenaga honorer khususnya honorer kategori 2 Nurbaipi menyebutkan bahwa dengan keluarnya keputusan Menteri Pendaguran Aparatur Negara Nomor 571 tahun 2023 Itu membawa kebahagiaan bagi honorer kedua teknis administrasi Yang memang diseleksi penerimaan P3K yang lalu itu ikut tes Setelah mendapatkan kebijakan afirmasi Ternyata memang banyak diantaranya yang lulus Sehingga kegembiraan dan ruapan kegembiraan itu Banyak terpancar dari teman-teman honorer kedua yang ikut serta di dalam seleksi tersebut Banyaknya honorer kedua yang lulus itu Menjadi bukti bahwa tidak ada yang mustahil ketika Ada usaha Nurbaipi juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang dinyatakan lulus Dia mengingatkan bahwa Keputusan setiap keputusan dari Kementerian Pendaguran Aparatur Negara dan Badan Kepegawai Negara Pasti akan membawa kebaikan kepada seluruh rupiah termasuk juga kepada para tenaga norer Sebelumnya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian DKN Suharmen mengatakan Bahwa keputusan Menpan RB No. 571 Tahun 2023 itu merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K Tenis Tahun 2022 Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian persoalan tenaga honorer kedua dan tenaga non-SN yang sudah bekerja di pemerintah selama ini Kebijakan tersebut itu diprolitaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer kedua dan tenaga non-SN yang mendaptar pada seleksi penerimaan P3K Tenis tahun lalu Jadi tidak dipakai untuk seleksi P3K Tenis tahun 2023 Nah sayang sekali kebijakan ini tidak digunakan di seleksi P3K Tenis tahun 2023 Jadi memang khusus digunakan pada ajang penerimaan dan seleksi P3K Tahun 2022 yang 2022 saja Jadi rekan-rekan sekalian bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan Menpan ini silahkan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini Terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!